bismillahirrohmanirrohim selagi aku disini tak kondisikan ya biar tidak terjadi ujatan secara personal karena akhir-akhir ini kan rawan lapor-melapor ya kita kembali ke tema utamanya yaitu lapor-melapor ini teman-teman Kristen ya ada Edi Bade ada Pak Paul, juga Eli Putri ini dari Kristen Lepa Isam nanti dulu saya sampai ya menurut teman-teman ini dengan adanya kasus entok ini apakah teman-teman yang dari Kristen itu setuju gambarnya Yesus? mungkin Pak Paul bisa menjelaskan tadi ada pemaparan sedikit dari Pak Atid itu saya tidak terima itu karena simbol itu kan ketika apa yang digambarkan oleh pikiran orang tersebut kalau kita pakai narasinya Pak Atid ini jadi salib versi dia itu tidak tahu saya salib yang diaku itu salib yang bagaimana salib itu banyak bentuknya nah dia menaraskan nah dia menaraskan itu bukan salib kasusnya entok itu adalah itu adalah gambar Yesus dengan ada hatinya begitu loh iya sama hatinya hatinya gini Bang Jultikar ketika ada hati itu hati kudus ketika ada gambar hatinya di dalam itu udah pasti orang Katolik udah yakin itu sama dengan salib ketika ada ada kayu dipalangkan bagaimanapun bentuknya asalnya kayu itu dari mana mana moda kayu dari Afrika kayu hitam kayu putih itu lambang kristri kristian saya enggak tahu ini bahasa pemikiran Pak Atid ini dan menyimpang itu menurut saya pemikirannya ya kalau itu jangan jangan mengatakan menyimpang kan belum enggak tahu jangan dulu jangan membuat statement nanti tak kasih ayat baru ketahuan ternyata siapa yang menyimpang ya silakan kasihkan ayatnya silakan kasihkan ayatnya salib itu salib itu ada di 1 Korintus 1 ayat 18 pemberitaan tentang salib salib yang benar itu ada atasnya gini Pak jangan T jangan T kenapa ada atasnya Yohana 19 ayat 20 ditulis 3 bahasa di atas salib jadi harus begini ya dan tidak ada Yesus yang masih tergantung karena pemberitaan tentang salib ada ayat alkitabnya tidak ada pemberitaan tentang salib yang Yesusnya masih tergantung enggak ada kayak gitu jadi clear salibnya harus polos dan harus begini ya Pak tidak boleh huruf T karena ada tulisan 3 bahasa ya Ibrani, Yunani, dan Latin Yesus orang Nasaret raja orang Yahudi di atas salib ditulis itu kalau T nanti enggak ada di atas salib naruhnya di mana ya itu pakai ayat alkitab Pak kemudian soal wajah Yesus Galatia 4 ayat 4 sudah very very clear Yesus itu takluk pada hukum Taurat jadi Yesus harus berwajah Yahudi clear Pak Galatia 4 ayat 4 1 Korintus 11 tidak mungkin Yesus itu gondrong clear apa Anda mau bantah ayat alkitab jangan bilang menyimpang ya kamu bisa lawan enggak ayat alkitab enggak bisa Pak HDD nyerah nah lebih baik mikir dua malam kamu pikirin nih HDD ngomong pakai ayat enggak bisa dibantah tuh baru benar Bang HDD tahu enggak bahwa dari 12 suku Jahudi itu ada yang berkulit hitam dari mana dari 12 suku Israel itu ada yang berkulit hitam abang tahu enggak itu 12 suku Israel harus mengacu kepada Wahyu 7 jangan ngarang ya Wahyu 7 sudah menyebutkan ke 12 suku itu yang harus diinin itu nama-namanya identifikasinya kulit katanya sih ada katanya tapi saya enggak menemukan ayatnya terus kenapa abang harus menerasikan itu harus berwajah Jahudi yang putih Galatia 4 ayat 4 Bapak yang tak lupa yang tak lupa yang tak lupa hukum Taurat itu Yahudi Pak apa enggak paham sih enggak paham emang sekarang cuma Jahudi emang sekarang cuma Jahudi aja yang tak lupa hukum Taurat itu Yahudi Bapak sekarang ini tidak ada Bang Julbikar aja percaya kalau hukum Taurat dia tunduk pada hukum Taurat Jabur dan Injun jadi yang sekarang berlaku oh keliru itu saya muslim hanya mengimani tidak tak lupa oh iya mengimani mengimani ya salah lagi Pak salahnya kuadrat lukas 16 lukas 16 ayat 16 hukum Taurat hanya berlaku sampai Yohanes Yohanes Pembaptis mohon maaf ya Pak kalau sekarang masih mengimani hukum Taurat mohon maaf ayat Alkitab sudah selesai hukum Taurat hanya sampai Yohanes Pembaptis dan kitab para nabi Abang Hatir ini pernah baca nggak di kitab bahwa Yesus mengatakan yang menjalankan hukum Taurat dihukum sesuai dengan hukum Taurat iya banyak nanti masih berlaku kan masih berlaku kan sampai ya zaman Yohanes gitu kok lalu nanti dibatalkan setelah Yesus mati disalib kan udah batal iya batal berarti bukan apa artinya apa hukumnya bukan hukumannya yang dibatalkan bukan hukum Taurat hukum terhadap hukum Taurat itu yang tidak lagi berlaku jadi sudah bisa dicabut ya kitab suci tidak bisa dibatalkan makanya hukum Taurat tetap tertulis ya yang dibatalkan itu hukumannya bukan hukumnya disini ada perbedaan Pak Htd meyakini karena itu hukum Taurat artinya Yahudi Yesus itu gambarannya seperti orang Yahudi begitu ya Pak ya td ya gambarannya nah sedangkan sedangkan Pak Paulus itu meyakini bahwa yang dihujat ataupun yang dinistakan Ratu Entok ini kan berwajah bule berambut gondrong begitu ya Pak Paulus ya disini ada perbedaan gitu loh nah untuk memperjelas itu kenapa Pak Paulus itu meyakini bahwa Yesus itu berambut pirang ya itu kan seperti pirang ya berwajah putih bermata biru atas dasar apa Pak Paulus itu meyakini itu wajah Yesus yang benar silahkan Pak Paulus kalau jauh di itu tidak ada di dalil bang tipikal tipikal jauh di itu tidak terlalu hitam rembutnya itu yang pertama yang kedua masalah masalah gambar tampilan kita harus sudah keyakinan bagi orang Kristen apalagi Katolik yang ada ada gambar yang mirip Yesus berambut gondrong terus berjubah berjubah ya apalagi berjubah itu namanya Yesus hati kudus ada khusus itu mereka dan itu diakini mereka ya kalau Pak H.T. tidak meyakini itu dia bukan Katolik tidak masalah ya terserah dia tapi kebagian orang Kristen itu meyakini bang itu Kristus gitu karena tipikal dia berambut gondrong berjubah kecuali disitu pakai topi koboy terus pakai lana jeans nah itu sudah jauh dari tipikalnya bang tapi selama dia masih gondrong terus masih berjubah terus ada lambang hati kudus suci hati suci darah itu nah itu sudah pasti mengarah kepada Yesus oke terima kasih dari keterangan Pak H.T.D. tadi ya itu Pak H.T.D. itu punya argumentasi dan itu ada datanya gambar itu merujuk kepada yaitu pelukis atau Leonardo dan Vici dengan judul Salvatore Mundi kalau tidak salah Pak H.T.D. dari dasar itu ya Salvatore Mundi nah wajah Yesus yang menurut gambar itu kok sama dengan wajah Yesus yang ada di HP-nya Ratu Entok kalau lah ini ini Pak ya ini disahkan oleh pemerintah Indonesia dan Ratu Entok bisa dipersalahkan ini umat Katolik yang akan menang karena secara langsung pemerintah Indonesia menganggung Katolik dengan wajah seperti yang diungkapkan oleh Pak Paulus terus bagaimana Kristen-Kritten yang lain ini ada yang meyakini gambar Yesus itu gak seperti begitu ini gimana ini Pak Paulus ini pemecahannya oh enggak masalah Bang itu masing-masing tipikal penggambaran kalau Salvatore itu dia menggambar itu memang permintaan atas Katolik dulu Bang sejarahnya dia memang ditugaskan setelah itu gambar itu diterima dikuduskan sama mereka itu ada prosesinya bukan sembarangan Bang jadi bukan hanya gambar terus dijual di pasar bukan yang dibuat Salvatore itu patung semua itu permintaan Katolik sejarahnya bukan tapi tau gak Pak Petrus bahwa lukisan itu terakhir dibeli oleh pangeran Arab Saudi yaitu Muhammad bin Salmal Al Saud pada tahun 2017 harganya 450 juta nah ini bagaimana ini Pak wajah Yesus yang digambar itu dibeli oleh pangeran Saudi Arabia artinya Tuhannya atau menggambar Tuhannya Pak Paulus ini sudah dibeli gimana ini Pak ya itu tidak masalah tidak ada aturannya itu apakah Bapak tidak merasa ini ya tergerak untuk membeli ulang wah ini Yesus saya kalau dibeli orang lain harusnya orang Katolik membeli duit ini tolong ini tidak ada di Alkitab ngapain kita ngomongin hal-hal yang tidak ada dasarnya kalau Katolik mau percayain itu silahkan ya ayo kita ngomongin yang ada dalilnya aja ya ada dalilnya kok ya dalilnya Yesus itu harus Yahudi berwajah Yahudi dan tidak gondrong itu kan dalilnya ya dengan mudah kita mengatakan bahwa yang bertengkar itu sekarang Katolik sama dia kalau Kristen enggak kita enggak enggak mengaku itu kok clear kok kami Kristen ya Kristen ada di Alkitab Katolik ada di Alkitab enggak enggak ada Katolik di Alkitab cari deh di Alkitab enggak ada Katolik jadi kita ngomongin ya enggak ada ini ceritanya nih kita ini lagi ngomongin ya enggak ada ya betul juga ini gimana Pak Paulus saya denger-denger kan Katolik itu sering mengklaim bahwa agamanya Yesus itu adalah Katolik jadi gimana Pak Pak Paulus ya kalau sejarahnya kan yang pertama yang kursi kerasulan itu kan memang diserahkan kepada Petrus kan Petrus itu kan pendiri Katolik itu sejarah itu di Alkitab memang sudah ada bukan begitu bukan begitu sering kali teman-teman Katolik membuat statement bahwa Yesus itu agamanya Katolik ya saya yakin kalau Pak Paulus itu meyakini bahwa Yesus itu agama Katolik atas dasar apa Pak Paulus mengatakan Yesus itu agamanya Katolik ya karena takta kepemimpinan keterlanjutan kerasulan permuritan itu kan diserahkan kepada Petrus Pak Pak ya kita ngomongin yang gak ada dalil kalau memang udah gak ini saya saya ini aja ya baca Roma 16 ayat 7 ya semua rasul itu Kristen Pak gak ada rasul Katolik jadi kalau Petrus jadi Katolik ya semua rasul itu Kristen ayat berapa Pak yang Pak yang Pak ini Roma 26 ayat Roma 16 ayat 7 semua rasul itu Kristen Pak ya Roma 16 ayat 7 ya semua rasul itu Kristen Pak jadi gak ada Petrus Katolik itu gak ada Yakobus Katolik gak ada ya mereka mengkling ayat 7 ya Pak ya Pak ya Pak hadir ya salam kepada Andronikus dan Yunias saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjara bersama-sama dengan aku yaitu orang-orang yang terpandang diantara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku itu eh ya semua rasul Kristen yang Katolik mana gak ada ayo kalau mau diskusi pakai dalil sama saya tapi kalau ngarang mohon maaf ayo ayo pak disini gak ada kata-kata Katolik gak ada Kristen katanya menjadi Kristen sebelum aku sebelum Paulus semua rasul itu sudah jadi Kristen yang pengen pengen diskusi pakai data ayo sama saya siap 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 pak dosma si jabat lihat mereka ini lupa dosma ajarannya ini beda-beda lupa dosma si jabat Pak Tidik kenal gak sama Pak Dos masih jabat? Gak tau ya, kayaknya dia pernah hubungin saya itu Yang beda-beda itu bukan Kristen Walen Kalau Kristen gak ada beda-beda dari zaman rasul ya semua rasul itu Kristen Iya, Roma 16 ayat 7 itu sejak zaman rasul-rasul masih hidup itu udah ditulis itu Zaman Petro segala Percuma ngomongin yang gak ada ayatnya Pak Tidik ya Iya, percuma Petros jadi Katolik kan percuma kita ngomongin Gak ada ayatnya Gak ada ayatnya Petros jadi santo, mana ayatnya? Paulus jadi santo Paulus itu Kristen, Petros Kristen Jelas ditulis Kristen kok Gitu loh Dan Kristen itu penyembah Yesus Kristus Ini Pak, ini Pak Tidik ya Ini ayatnya ya Ya Pak, hati disuruh baca Bacakan aja Pak Naga Udah, udah Udah yang udah kubaca Sekarang apa permintaan itu dibaca Udah aku ambil HP Oke siap Jadi berdasarkan ayat Ini tak mau bantu Jadi tidak ada Katolik Pak Tidik ya Yang ada hanya Kristen Kristen, ini saya baca lagi ya Saya baca lagi ya Roma 16 ayat 7 berbunyi Salam kepada Andronikus dan Yunyas Saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjara Dipenjarakan bersama-sama dengan aku Yaitu orang-orang yang terpandang diantara para rasul Dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku Jelas ya ayatnya kita tidak menambahin dan tidak mengurangi ya Very very clear Very very clear kan Para rasul ya Di antara para rasul Para rasul kan banyak Yang telah menjadi Kristen sebelum aku Paulus Jadi Paulus ini ceritanya Kalau ayat ini Mesti linknya ke Galatia 1 Galatia 1 ayat 19 Aku datang ke Yerusalem Galatia 1 ayat 19 Aku datang ke Yerusalem Tidak menemukan siapa-siapa Kecuali Yakobus Saudara dari Tuhan Yesus Baru Paulus itu ngomong bahwa Di Roma, di kitab Roma Sudah pada menjadi Kristen sebelum aku Kan Paulus itu Dibat Pada saat Yesus Detik-detik terakhir ya Menampakkan diri Terus dia 3 tahun dulu ke Damsik Supaya bisa jadi rasul Dia umurnya baru 27 pak Waktu Tobat Itu umurnya baru 27 Harus 3 tahun dulu ke Damsik Baru ke Yerusalem Bergabung dengan para rasul Rasulnya sudah pada jadi Kristen Sebelum aku Itu maksudnya Wah ini bikin marah pak Dkc channel pak Tidin Saya itu bersahabat baik Dengan pak Dkc channel lho pak Tidin Ya gak apa-apa Tapi ayat alkitab Masuk kalian mau bahas Di dulu Ngomong saja Ini kami itu berdasar tafsir kami Yonek tafsir Yang ngomong di kelompok tafsir Bikin channel tafsir kek Kalau saya emang gak mau Pak Tidin gatuso Ya Petrus gatuso Saya sering menyebut gitu kan Petrus yang jadi Jadi santo itu Petrus gatuso Karena Petrus itu Kristen Kok jadi santo Itu pasti Petrus orang Itali Sempel kalau saya Apa yang ada di alkitab Ya itu yang dibahas pak Tidin Itu alkitab itu Alkitab itu selesai ditulis Tahun 66 Masehi Lalu diubah menjadi Septuaginta Berbahasa Yunani Tahun 70 Sejak tahun 70 Masehi sudah ada Semua rasul itu Kristen Mantap Tanggung jawab pak jur Pak jur Tanggung jawab pak jur Ini ilmu taichi yang ikut Pak Ateji Kalau ini Tuju Aku pakai ilmu taichi Kalau di matius itu Bapaknya yang tukang kayu Markus 6 ayat 3 Yesus tukang kayu Bapak yang mau tanya apa Yesus Yesusnya apa Bapaknya Yesusnya Lalu Yesusnya Markus 6 ayat 3 Jangan pakai matius Matius itu bapaknya Oh bapaknya ya Markus Bentar ya Markus 6 ayat 3 Ya Markus 6 ayat 3 Bukan Bukanlah Bukanlah Ini tukang kayu Anak Maria Saudara Yokobus Yose Yudas Dan Simon Dan bukan saudara-saudaranya Yang perempuan Dan bersama kita Lalu mereka kecewa dan menolak Oh Berarti yang disini Yesus tukang kayu ya Betul Kalau di matius itu Yusufnya Bapaknya yang tukang kayu Oh ya Ya Bapaknya sama anaknya Sama-sama tukang kayu Tukang kayu ya Ya Saya ini tukang kayu pak Ya Oke lanjut 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 Kita baca-baca ayat aja Yang penting diminta kita baca Ya Dan ayat gak bisa dilawan pak Jangan dilawan pak Ya Very very clear Bayat alkitab itu ada konteks waktunya pak Ya Kapan Siap 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 kamu jauh kamu marah kalau dengan dengan kamu memakai di tercerahkan ilmunya berdasarkan Alkitab biar kalau Pak kalau dengan Pak dengan Pak Adi di cuman Alkitabnya kita klikkan ya ini saya pendukung Pak pengikut Pak TD waktu debat dengan Bang Umar dengan Ustadz Doditan dua kali depan itu ada ada wajah ada apa ini akun apa tiptop langsung saya follow Bapak Adi langsung ya polo saya terlihat kalau nggak apa-apa ini very very clear itu lanjut 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 Bagaimana kalau kita mau Pak TD Bapak Ulus Bagaimana ini kau diam aja udah janganlah janganlah yang lain aja wah ini ada lagi kain anak ular ini bintang selatan naik kamu bintang selatan naik nah Pak Jur ini anak buahnya aneh-aneh Pak Jur enggak bahaya dapat juga pada ikut semua ke sini nih mbak di sini aku kesini semua nanti mampir di koma saya Pak Pak Dede omar biar aming ayo to yang pencerahan Pak pencerahan ya yang pencerahan yang pada tidak tahu Alkitab yang tidak nyangka itu aduh ternyata bener ada ayatnya ya Nah itu lebih-lebih enjoy komal saya Pak itu semua yang ada di sana semua aku datang supaya menunjuk dalam bahasa aslinya Zoe tahu enggak bahasa asli apa Pak bahasa asli apa itu Yunani tercemar itu Pak itu Yunani tercemar untuk membuktikan bahwa Bapak yang Bapak baca itu Yunani tercemar Yunani tercemar Yunani ayo saya enggak kenal Yunus apel satu Yunus 1010 Zoe enggak mau ke Yunus 10 lho kenapa tak ada satunya satulah itu kan itu kitab-kitab tercemar ngapain enggak bapak tuh tahu hidup yang dimaksud Yesus enggak udah bahasa Indonesia deh aku datang bahasa Indonesia aja bahasa Indonesia saja bahasa ngomong sama orang hijau aku datang supaya aku memiliki hidup nah itu maksudnya apa Bang saya enggak hidup yang kekal hidup kekal nah itu Zoe itu hayat baru Pak manusia baru bahasa-bahasa Indonesia Indonesia hidup ya ya bahasa yang detailnya hayat jadi kita ini bukan karena hayat Adam tapi karena hayat baru Pak jadi percaya enggak kita manusia baru manusia baru cari di Alkitab kalau emang ada manusia baru mau ada-ada-ada nggak nggak baca Alkitab ini ya manusia lama dan manusia baru ada-ada ya ada yang yang mamang masih dikalasikan baru ini aku akan bacakan ya di kolosio 3 ayat-ayat 9 janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah menganggarkan manusia emas tak lakuannya itu di bawah di bilang saya takut sama Pak hati nggak ada yang saya takutkan dan selanjutnya yang telah mengenangkan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halnya kalau manusia baru ada kalau lahir baru ya gak ada oh ini baru ada pak cil ya janganlah kamu saling berbohong karena kamu telah menanggalkan manusia manusia lamamu yang berdosa dan semua perbuatan jahatnya ya kalau manusia baru ada yang tidak ada itu lahir baru cari lahir baru memang gak ada disitu pak yang ada lahir kembali pak bodohai pak kalau lahir baru kalau lahir baru saya menghargai saya gak mau muridmu pak saya muridmu sama belajar datang lagi juga gak ada pak Yesus gak ada datang lagi Yesus ya siap-siap ada mendali naik 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 lagi itu apa pak kalau ongkem jangan jangan merokok tutup aja kalau merokok tutup-tutup aja maaf ya maaf 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 nggak apa-apa cuma kasihan akun akun mozok 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 kok merokok kalau ada orang Kristen yang merokok kasih tahu kasih tahu dimara ini kasih tahu ada Kristen yang yang Kristen yang merokok ini tak kasih tahu ya soalnya kekuluan dari pabrik rokok enak kalau mabuk lu gak boleh ya mabuk sebentar pak td ya pak td sebentar pak td kan rokok itu dari tembako terus tembako itu kan dari tumbuh-tumbuhan kan ada ayatnya segala tumbuh-tumbuhan akan menjadi makananmu betul ya saya mau tanya gini kalau mabuk itu boleh gak banyak ayat loh gak boleh mabuk betul ya tidak boleh mabuk betul betul yang orang tidak paham merokok itu mabuk nikotin orang gak paham ayo kan gak ada ayatnya pak td dimana ayatnya jangan merokok betul juga itu dimana ayat dilarang merokok dilarang mabuk ada ayatnya gak ada tidak yang anda tidak paham merokok itu mabuk nikotin masuk di akal gak merokok itu mabuk nikotin masuk di akal gak masuk 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 boleh jadi dia termasuk dia termasuk golongan mabuk ya mabuk ubat dulu gak ada mabuk ubat dulu gak ada ya sekarang ada mabuk ubat mabuk ubat tergolong mabuk mabuk minuman tergolong mabuk mabuk nikotin tergolong mabuk Pak kalau mabuk debat agama bagaimana Pak tutup Pak Edi badai minyak ditutup enggak kedengaran ngomong mabuk-mabuk janda boleh enggak mabuk doktrin mabuk gerejanya dia melihat gereja lain salah itu namanya mabuk Pak padahal sama-sama tubuh itu sama-sama diselamatkan yura ayo yo enggak dong enak air aku mau nanya ada enggak gereja Kristen ada enggak gereja Kristen ayo orangnya Pak kalau bangunan itu bukan gereja ada gereja Kristen ada enggak gereja Kristen ada enggak enggak ada yang ada itu bangunan yang ada itu gereja Kristus tapi itu sudah berlaku udah berlangsung lama sama gereja Kristus atau jemaat Kristus ada jemaat Kristen enggak ada hadirin Pak Hattie tukang bikin orang mabuk saat tukang bikin orang puyeng enggak ini ketemu nih tapi aku mau berguna sama-sama jemaatnya nah ya Pak anda jadi ini kalau Pak kalau kalau Pak Hattie dengan Pak Edi badai ini cocok jumpa dulu kopi kopi darat kayak Pak Yul jumpa bapak itu kopi darat Lorena enggak berani dia enggak berani enggak berani kata-kata kalau kalau ayo Pak Juru udah pernah ketemu Pak Edi Pak Edi udah pernah udah paham disujuk ya kemarin itu loh kita ketemu gitu waktu di Surabaya itu kan Pak Hattie melalui Zoom itu dengan Pak Pendeta Iskandar itu loh itu saya ada disitu kita ketemuan lagi Pak rencana saya sih teman Kristen ini ingin berdiskusi dengan Pak Hattie sedang mungkin di sawah ya bulan depan ini ya jangan Kristen lah Pak nah ini ada ini Bapak only ini nah saya ajak naik untuk Pak kembuan naik Pak selamat malam Pak kembuan iya selamat malam iya Pak Rawong gimana kabarnya Pak iya baik iya selamat malam Pak Hattie malam Pak iya kita pernah ini ya sharing-sharing ya waktu 4 bulan lalu di blokir permanen ya dengan Uni Riva oh kalau Riva pernah ketemu saya pernah ketemui ketemu langsung atau gimana nih langsung Pak peluk-pelukan iya Oh iya nggak boleh Pak dia kan kerujuan masa peluk-pelukan waduh enggak kelir ini Pak HtD gak clear ini, gak bener ini Pak HtD nih Tak protes, tak protes, tak protes Misa dilaporkan loh Oke, oke, kita lanjut kepada temanya ya Pak Kebuan kan sering mengatakan mengetes orang Kristen Baca doa Bapak kami Sedangkan Pak HtD ini sepertinya agak beda dengan pandangannya Menurut Pak Kebuan Bagaimana sih untuk menunjukkan identifikasi awal dari seorang Kristen Mbak? Silahkan Pak Kebuan Seluruh gereja-gereja di seluruh dunia Mereka tetap memakai doa Bapak kami Tapi Pak HtD bilang waktu 4 bulan lalu Waduh Amerika, di Eropa gak lagi Hanya pakai Our Lord katanya ke apa gitu ya Begitu ya Pak HtD Nah ini gereja apa nih Pak HtD? Apa gereja setan atau apa yang dimaksud dengan Pak HtD? Ngomongnya yang bener ya Pak? Iya Iya, jangan ngomong-ngomong gereja setan ya Bukan Pak HtD bilang Oh di Amerika gak ada lagi doa Bapak kami di gereja-gereja katanya Saya bilang, pemahaman apa Pak HtD ini? Ya Jadi orang Kristen tidak melakukan doa Bapak kami lagi Pak Orang Kristen Kristen itu hanya 15% Pak Ya 85% itu Tritunggal Ya Clear? Gak boleh ya Kristen itu hanya 15% Gak boleh ya Tuh Bapak Tidak, tolong dijelaskan Yang Anda katakan 85% itu Gereja apa itu? Nama gereja yang tidak pakai doa Bapak kami lagi Baru kali ini saya dengar loh Kalau ada gereja yang tidak memakai doa Bapak kami Sedangkan itu adalah falsafahnya Kehidupan dari Alkitab Injil khususnya kan? Masuk injil-injil kitab Sejak kapan injil kitab Pak? Wah baru lagi Baru baju ini Waduh betul juga nih Pak Injil kitab maksudnya Bapak kembuan kan sering mengatakan Yang menyebutkan nama ala-ala itu Suruh ke masjid Sekarang ini Ini Pak Td Pak kembuan suruh kalau aja ke masjid ini Karena menyebut Kitab Masuk injil-injil Masuk kemarin marahin saya Katanya Jangan pakai itu Nanti saya yang tuntut Pak kembuan Kalau sekarang berbalik lagi Pak Jul Nah iya Pak kembuan Bilang ini Alkitab Kitab Budahlah Masuk injil-injil kitab sih Dari mana Pak injil kok kitab? Kitab itu kan punya akur Punya orang muslim Pak Yang Pak Yang Pak deng buat Bukan kalau di Kristen Terdiri dari dua kitab Yaitu Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Begitu Pak ya Memang itu asal katanya Mungkin kata kitab itu dari Arab Mungkin sudah di Indonesia kan Coba deh Nanti kita Mengomong bahasa Indonesia Atau Saya enggak tahu juga ini Ya Tapi kalau injil bukan kitab ya Pak Belajar dulu Pak Injil itu Kalau injil apa? Enggak coba Tolong jelaskan Pak Bapak baca ya Galatia 3 ayat 8 Bapak bisa pusing bertahun-tahun nih Galatia 3 ayat 8 Coba Bapak baca Ya Injil diberitakan kepada Ibrahim Ayo injil mana kitab Bapak Bapak ini sudah melenceng Pak Bapak tadi bilang Galatia sekian Galatia itu Pak Paulus Pak Kalau kitab injil itu Hanya terdiri Matius, Markus, Lukas, Yohanes Bagaimana nih yang Sekolatologi ini Arus Hayat Tolong jelaskan ke Bapak ini Saya enggak ngerti nih Pak coba ya Galatia 3 ayat 8 Injil telah diberitakan Kepada Ibrahim Hayat Hayat Injil apa Masuk Matius Bener-bener Bukan Itu bukan Injil Itu kita Paulus Ayo kita mau dilawan Iya Kenapa Pak Kembuah Pak Kembuah Enggak Itu menurut Paulus Paulus tidak ketemu langsung Pak Bapak kan enggak percaya doa Bapak kami Pertama Sedangkan Bapak ngomong lagi tentang Injil Bagaimana kita Lalu Bapak lari ke kitab Paulus Yang Galatia itu Bagaimana enggak nyambung kita kalau Kristen Pak Ya Anda enggak paham Itu aja bedanya Ya Bapak Bapak Ya Perhatikan Galatia 3 ayat 8 Injil sudah diberitakan kepada Ibrahim Berarti Injil Injil itu Yesus Nah Betul Kucu Aku kan jual gitu Injil sudah diberitakan kepada Abraham Ya itu memang dari Memang Memang dari pemula gitu Yesus sudah diberitakan kepada Abraham Ayo Pak Yesus sudah diberitakan kepada Abraham Ayo Baca ya Pak ya Galatia 3 ayat 8 Ya Ini Alkitab dia semua Ini cakit-cakit semua Dan kitab suci yang sebelumnya Memetahui bahwa Bala membenarkan orang yang bukan Yahudi Oleh karena iman Telah terlebih dahulu Memberitakan Injil kepada Abraham Olemu segala bangsa akan diberkati Nah itu Nah itu yang benar Tadi kalau Bapak ini potong-potong Dia pakai yang enggak tahu Maka tadi bilang Bapak baca dong Tapi Bapak enggak baca Jadi itu kan Sudah dikatkan Bapak balas itu Di Yohanes 8 ayat 58 Aku Dia kan bilang Aku ada sebelum Abraham Ishak dan Yaakob Lalu orang Israel ambil batu Itu kan Samimawan Lebih tegas daripada itu Pak Daripada si Paulus gitu Paulus manusia biasa Diam diam Injil yang diberitakan kepada Abraham Apa Bisa menjawab enggak Bisa menjawab enggak Ayo Injil yang diberitakan kepada Abraham Bisa menjawab enggak Yang tadi saya bilangkan Aku ada sebelum Abraham Ishak dan Yaakob Jangan diam Anda ini gereja Gereja maaf Gereja setan Anda bilang enggak pakai doa Bapak kami Di Amerika Di Eropa Saya enggak mau ngomong lagi Pada waktu itu kan Jadi Pak Injil telah diberitakan Kepada Abraham Maksudnya Melkisedek 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 Bapak harus kembali Itu wakilnya Tuhan Ya kan Saya itu anaknya Tuhan Gimana sih Bapak Mana ada anak Tuhan Kalau ada anak Tuhan Di Alkitab tak kasih uang Ada anak Tuhan Data ada Pak Kan Anak Bapak Dulu kan anak Allah Siapa anak Ya kan Temananya gitu Datanya gitu Anak Allah Anak Bapak Bapak kan anaknya Yesus Harusnya Bapak Beli patung dulu Dua patung Dan sembah-sembah Lalu Bapak Anak Allah Bapak ke masjid Ngarang lagi nih Ngarang bebas lagi Turun aja nih Bapak Enggak jelas dari dulu Gereja-gereja Enggak ada Bapak kami Ngarang bebas itu Ya udah Umar aja Suruh turun aja Umar Umar suruh turun aja nih Saya kasih dalil Dia enggak bisa jawab Dia bilang Mana itu gereja-gereja Di Amerika Kan saya tidak pakai Doa Bapak kami Itu gereja Setan Pak Kalau Bapak bilang begitu Saya sekarang di Amsterdam Saya enggak pernah dengar Ada yang bilang Doa Bapak kami Tidak ada di Eropa katanya Tidak ada lagi Gereja Pak Doa Bapak kami Tidak ada lagi Cuma ada Gereja apa nih Pak Htd ini Ini gereja setan kali Bidat ada di mana Ayatnya kamu tahu Bidat ada di mana Ayatnya Bidat itu hanya ada satu ayat Di Titus 3 ayat 10 Kamu baca Setelah kamu baca Baru kamu tahu Ternyata yang bidat Malah kamu Baca Titus 3 ayat 10 Sejak kapan Bidat Setelah kapan Bapak Bidat Kamu baca Titus 3 ayat 10 Nanti baru ketahuan Ternyata yang bidat Bukan Htd Rawi kamu Baca Gereja mana yang tidak memakai Bahasa Gereja mana yang tidak Membacakan Doa Bapak kami Ya sekarang ini Semua yang Orang Kristen Tidak doa Bapak kami Pak Jadi doa Doa Bapak PSHTD gitu PSHTD gitu Kak doanya Enggak Banyak Ya Pakai data Pak Gereja mana Pak Tiga ayat 10 Seorang bidat Yang sudah Satu dua kali Ku nasihati Enggaklah engkau jauhi Lah ini sudah dinasihati Sama Pak Htd ini Iya Iya kan Terut baca lagi Baca lagi Yang bidat Yang bidat Dia katanya Enggak ada doa Bapak kami Dimana Mungkin doa mbak kami Kali itu Yang dibawa Bawanya Engkau tahu Bahwa orang yang semacam Itu benar-benar sesat Dan dengan dosanya Menghukum dirinya sendiri Nah itu Gimana itu Yang dimaksud Benar-benar sesat Bapak baca Markus 12 29 Tanyakan doa Bapak kami Yang di gereja mana Yang Bapak masuk di Amerika Dimana Itu aja kita Terkejar Dimana itu Jadi Yang benar-benar sesat itu Orang yang mati kekal Mengira dia Punya Allah Bapak 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 masih pakai kain sarung Masjid Pak Masjid Pak Masjid Pak Masjid Pak Ayo Pak Sul Kasih ini Dua kalimat Sahadat aja Orang ini Siap 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 Ya aku pamit dulu kalau sama-sama orang yang kayak gini ya enggak pakai by data capelah tuh pakai beda tadi capek lain tadi dia nggak mau jawab sih gimana kami coba abang kasih tunjuk dulu datanya Bang bahwasannya gereja ini tidak menggunakan doa Bapak kami contoh entah gereja atau asik-asik apa ini seperti kita akan disini bisa paham ketika Bapak menjelaskan seperti ya Pak Doli lebih mungkin bisa dijelaskan sama Pak ATB kenapa sekarang tidak pakai doa Bapak kami gitu ya dan di gereja mana gitu perhatikan ya perhatikan baik-baik doa Bapak kami itu pernah dilakukan ketika Yesus jadi manusia ya Yesus menyuruh doa kepada Bapak ya Matius 6 ayat 9-15 tidak pernah kami menyangkal bahwa dulu doa Bapak kami pernah dilakukan batisan Bapak wahanak roh kudus pernah dilakukan bukan konteks waktunya Yesusnya harus ada di bumi ya perhatikan ya Yesus harus ada di bumi Alkitab perjanjian baru ditulis setelah Yesus naik ke surga makanya tidak ada satupun rasul yang berdoa Bapak kami tidak ada satupun rasul yang membaptis Bapak anak roh kudus kenapa Bapak baca Bapak berbohong Bapak berbohong Coba bukan di hanya 17 baptislah mereka dalam nama Bapak putra dan roh kudus iya nyombong jangan bohong dong nggak boleh gitu ya nggak nyombong nggak nyombong itu waktu Yesus ada di bumi maksudnya gitu Pak kembua iya dia waktu itu masih di bumi kan dimana apa di kita pihon eskan baptislah mereka di dalam nama Bapak putra dan roh kudus nggak ada yang salah Pak Bapak 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 di sorga Yesus dimana Pak saya mau tanya Bapak di sorga empat bulan lalu pertanyaan saya sama sekali ke Bapak begitu tapi Bapak sampai tetep ini ini nggak nyambung bukan Kristen Bapak ini apa-apa nggak jelas kalau yang yang mau dengerin yang mau paham juga kalau jago omong-omong sih bisa aja Pak tapi tidak ada isi biar biar dulu dia menjelaskan ini biar kita dengarkan macam mana yang jelasannya ya 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 tak jelasin doa Bapak kami baptisan Bapak anak roh kudus itu benar pernah dilakukan pada saat Yesus masih jadi manusia Yesus sendiri membaptis di dalam Yohanes 3 ayat 22 dan 26 membaptis dalam nama Bapak anak roh kudus cuman bedanya berdiri jongkok berdiri ya doa Bapak kami juga ini sudah dilakukan ya masalahnya adalah Alkitab itu ditulis tahun 33 sampai 66 jadi ketika para para murid yang menulis Alkitab Yesusnya sudah nggak ada di bumi jadi para murid tidak ada yang melakukan doa Bapak kami nggak ada tidak ada yang membaptis Bapak anak roh kudus sudah lewat masa itu gitu loh makanya doa itu langsung kepada Yesus Yohanes 14 ayat 14 atau kisah para Rasul 4 ayat 24 baptisan itu dalam nama Yesus eh kisah 2 3 8 kisah 10 48 caranya pun berubah menjadi telentang Roman 6 ayat ayat 3 dan 6 sudah clear Pak udah bapak 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 udah hodba sekarang saya mau tanya satu poin kalau Anda seorang apologet Kristen siapa yang kasih masuk kata nama Yesus di Alkitab anda khususnya Injil tolong jawab saya nggak mau jawab Pak karena Anda pikir Injil itu kitab mohon maaf Pak Injil bukan kitab ya udah Alkitab deh Alkitab deh Bible deh siapa yang kasih masuk nama Yesus dalam Alkitab jangan muntah lu aja kalau ada kata Bible di Alkitab tak kasih uang Hai Bible itu nggak ada di Alkitab yang ada scripture scripture udah ini ini bapak ini banyak selamat malam Bang semua terima kasih iya tanpa stres hehehe kalau ngomong Bible itu tidak ada di Alkitab Oke kita klirkan dulu Aduh Mas Rian turun tadi ini lanjut lanjut ya saya kasih tahu ya Pak Bible tidak ada di Alkitab yang ada itu scripture Bible is Bible English Bible Pak Alkitab bahasa Indonesia Alkitab sekali lagi bahasa Indonesia kalau Bapak masih melawan Alkitab apa yang Bapak pakai di gereja Bapak Inggrisnya itu scripture pak bukan Indonesia Indonesia Oke Indonesia tadi saya bilang Alkitab Anda nggak mau kitab Anda nggak mau itu bahasa Arab Pak Alkitab itu bahasa Arab dimana dimaksudnya Pak A.T.D. begini lho Pak kembuan dimana ayatnya ada tertulis Bible atau Alkitab itu nggak ada dua ayat saya mau tanya nggak bisa jawab siapa yang dikasih masuk nama Yesus dalam Alkitab dia nggak bisa makanya dia kan banyak bikin-bikin konten yang nggak masuk di akal kita ketawa gitu Pak tolong tak kalau Bapak memang Apologet Kristen siapa yang kasih masuk itu nama Yesus di Alkitab Yesus Bapak kan pengguna Yesus perhatikan Yesus yang Yesus Yesus hanya ada di Indonesia luar biasa ini ya sama dengan Yesua Yesua itu hanya ada di Ibrani saya tanya di saya tanya di Alkitab Inggris yang paling dia bilang Yesus Indonesia Yesus lah jadi jangan muter-muter Pak kalau nggak ngerti bertanya balik gitu kan saya tidak tahu gitu Tadi Yesus ke Bapak ngelumur Yesus 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 Siapa yang kasih masuk Yesus di Alkitab Bapak di Alkitab Indonesia maksudnya ya seluruh dunialah Oh kalau itu gampang kalau itu gampang sama Yohana 10 Yohana 19 eh 20 Bapak ngawur kok pakai Alkitab saya bilang ini Bapak harus ngerti sejarah Alkitab Alkitab Bapak nggak ngerti siapa yang kasih masuk nama Yesus di dalam Alkitab Bapak keluarin ayat yang lain aja ambung kita jawab udah yang lainnya Bapak nggak level saya lihat udah ya makasih Pak Ya sudah sana keluar aja Pak nama Yesus ya Bapak nggak bisa jawab keluar Bapak yang turun malu dong Pak nama keluar aja Pak katolik yang kasih masuk Bapak harus sembah patung dulu ya Pak paham Pak Bapak nggak ngerti Kristen kok ngomong-ngomong Kristen Mungkin malu tuh Ya oke oke Pak kata Yesus itu pertama kali masuk di dalam Yohanes 19 ayat 20 Pontius Pilatus menulis dalam 3 bahasa Bahasa Ibrani bahasa Yunani dan bahasa Latin bahasa Ibrani itu Yesus Yesus ya bahasa Yunani bahasa Latinnya Ibsos hampir mirip hampir mirip dengan Yunani Iyesos ini nanti di dalam Septuaginta tetap ditulis Iyesos ya Yunani ya lalu lalu di bahasa Inggris menjadi Jesus Di bahasa Jepang menjadi Yesus di bahasa Cina jadi Yesus di Arab jadi Isa di Indonesia ini khusus Indonesia jadi Yesus Tidak ada peran Katolik sama sekali ya tidak ada sama sekali catat baik-baik Septuaginta itu dulu dilakukan oleh para Rasul Ya dirubah dari bahasa Aramaik menjadi bahasa Yunani disitu ada kata Iyesos Itu bahasa Yunani ya ya pada waktu itu masih tulisan tangan ya terus terus setelah setelah United Scripture baru pakai bahasa Inggris ada mesin ketik ada mesin fotocopy Barulah itu menyebar pakai bahasa Inggris Jesus nggak jauh-jauh dong Iyif Iyesos menjadi Jesus kalau Iyesos jadi rohmat itu baru lama Kan jadinya Yesus Masih oke ya tau Iyif Seus jadi Iyesos jadi Jesus masih oke di Indonesia jadi Yesus Udah hodba udah dibilang itu Katolik Fatikan pertama abad keberapa pelajari sejarah Pak Bapak kasih ayat itu ayat-ayat itu Katolik punya Alkitab ini Katolik punya Pak Itu masalah anda sebagai apa Mesianika apa sekalaman eh sorry apa itu namanya eh Eh apa saya mau tanya ke Pak Didi sebagai saya mau tanya Bro yesus yesus itu Bahasa Jerman Bapak itu salam Sarah today sebentar mba sih kalau satu 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 topik-topik ngam��ada seru dulu sirian mu satunya ke Pak Edi 12 ayat-elah boleh boleh ya yang pertama seru tanya Amsal 8 ayat 22 itu itu aku adalah makanan yang paling awal aku itu siapa Pak itu hikmat coba banyak jelas hikmat-jelas oke satu lagi yang Daniel Daniel 7 ayat 13-14 yang katanya Daniel 7 13-13 aku penglihatan malam tampak datang dengan orang-orang dengan orang-orang seperti seorang anak-orang yang datang kepada yang lanjut usianya itu nanti di kitab Wahyu disebut anak Domba Wahyu 5 ayat 6 ayat 7 yang lanjut usianya itu Yesus Yesus Allah yang datang itu anak Domba itu di Daniel 7 Pak Daniel 7 ayat 9 ayat 13 dan ayat ayat 22 anak Domba bedakan anak Domba dengan Yesus itu Pak anak Domba itu Tuhan Pak jadi pada mulanya Firman Firman itu Tuhan bersama-sama dengan Allah eksistensi Allah itu selalu ada Tuhan dan ada Allah ya sekarang ini Tuhan itu anak Domba Allah itu Yesus yang duduk di tata surga anak Domba ini juga Yesus Oke kalau yang tadi 822 hikmat itu siapa Pak hikmat itu ciptaan pertama dari Yesus makanya Yesus Yesus disebut Allah penuh hikmat Roma 16 ayat 27 satu-satunya Allah penuh hikmat itu Yesus Kristus karena Yesus Kristus mencipta pertama kali hikmat untuk melakukan berbagai hal justru hikmat ini yang diciptakan pertama kali Pak dia diciptakan betul 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 oke saya bacain ya buat semua mungkin ada yang kurang jelas di Amsal 8 ayat 22 Tuhan Tuhan huruf besar semua ya telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala jadi aku ini hikmat gitu ya Pak ya akunya hanya huruf kecil apa huruf besar huruf kecil Pak hikmat 100% betul apakah aku ini boleh dibilang malaikat Pak hikmat hikmat Pak malaikat sih hehehehe malaikat kan juga punya hikmat Pak untungnya apa sih ngomong-ngomong itu nggak bakalan ke sorga itu cuma ngoceng-ngoceng nggak ada nggak ada hasilnya itu untuk apa buat pendengar umat bener Pak Kembuan saya setuju Pak Kembuan ya banyak orang bilang aku itu Yesus katanya A-nya huruf kecil Nanti Bapak akan bingung dengan Wahyu 3 ayat 14 Aku permulaan dari segala ciptaan Allah Tuh pasti Anda pikir Yesus itu ciptaan Nah salahnya disitu Yang sulung Yang lebih utama Dari yang sekalian diciptakan itu ya Pak Iya Wahyu 3.14 lah Kalau Bapak mau baca Wahyu 3.14 Saran saya referensinya Pakai New English Translation Nanti Bapak baru tahu itu Originator of God Itu artinya sang pencipta Bukan ciptaan Wahyu 3.14 itu artinya Yesus itu Sang pencipta bukan ciptaan Tapi orang gagal paham Ternyata ciptaan pertama itu Hikmat ini menjadi penting supaya Anda Jangan punya pikiran ciptaan pertama itu Yesus jangan ciptaan pertama itu Hikmat Kenapa di ayat 30 Aku ada serta sebagai anak kesayangan Setiap hari aku menjadi kesenangannya Kesenangan niatnya itu berbesar Dan bermain-main di hadapannya Ya Itu bahasa Itu bahasa puisi Pak ya Amsal itu kan bahasa puisi Ya Emang seperti itu Pak Kempuan Emang benar narasinya seperti itu Pak Kempuan Gak jelas mereka ngomong-ngomong itu untuk kesombongan diri Bukan untuk yang maha kuasa Cuma cerita itu Ini hanya Sampai sudah kayak khutbah Untuk menyombongkan diri gitu Saya pikir Sudah tadi ditanya doa Bapak kami Katanya di Amerika Di Eropa tidak ada lagi Lalu gak ada lagi katanya Berapa-berapa pertanyaan tadi Dia gak bisa jawab Muter-muter Sampai ada tadi Sebelum Bapak Mundur Pak Td saya cukup yang lain mungkin Ya oke Silahkan Baik Bang Rian Silahkan Pak C. C. Ungdi C. Ungdi Silahkan Ada yang mau ditanyakan sama Pak Kempuan Atau Pak Td Silahkan Karena belum Menyimak Saya tanya lagi Mungkin menyimak Enggak saya cuma bertanya Sama si Pak Td ini Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Nah sekarang Bapak kami yang di sorga Bapak-bapak di rumah Nah sekarang saya mau tanya Dari 4 bulan lalu Saya tanya ke Pak Td ini Sorga lawannya apa itu Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia lawannya sorga apa Bapak kami yang di sorga Artinya Allah Yang di sorga Bukan Bapak di sorga Allahnya dimana Pak Bapak yang di sorga Yesus gak ada Allah gak ada Jadi itu di neraka Pak Bapak ini di neraka Ya Pak Bapak kami itu artinya Allah Konteksnya seluruh dunia begitu Pak Father in heaven Not Allah Pak Cuma Bapak yang pakai Allah Bapak Bapak kami itu artinya Allah Bukan Bapak Ya Ya Creator Father in heaven Itu creator Pak ya Bapak ingat Kalau Bapak-Bapak Ya Bapak-Bapak Master Seperti Anda Anda itu Jadi Anda melawan apa Satu ayat aja udah rusak Bapak Dari 4 bulan lalu Pertanyaan saya itu Ya Bapak bilang Oh di Arab Begini Kok Arab Saya bilang Arab Kok dibawa-bawa kan Sudah ya Pak ya Jadi Bapak kami itu artinya Allah Bukan Bapak ya Bapak tidak ada di surga Ya Jadi itu kalau Allah itu Buat saya itu adalah Roh Bapak Tidak ada Roh Bapak Kalau ada Ayat Alkitab Roh Bapak tak kasih hadiah Nah maka Bapak Tidak ada Roh Bapak Tidak pernah ada Roh Bapak Tadi kan Bapak Kalau Allah Kalau Allah Kan Bapak harusnya Ke masjid Mesti tahu Inilah Apa Tahu mahal Berta gitu Saya udah pernah ke masjid Saya setuju Pak Kembuan Bapak-Bapak Ibu-ibu Diskusinya yang baik Nah Sebentar Roh Bapak itu ada Di mati sepulet 20 Pak Roh Bapakmu Bukan Roh Bapak Baca Matius 10 ayat 20 Tulisannya Roh Bapakmu Artinya Roh Allah Bukan Roh Bapak Ayo Oke 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 Gimana Tanya Kalau boleh Lagi Boleh Jadi Yesus kan di surga Pertanyaan saya Pasti Bapak Menolak Bapak ada di surga Karena Di surga itu Hanya ada Satu sosok Tuhan Yaitu Yesus Betul Pak Wahyu 4 Ayat 2 Menulis begitu Tidak bisa dibantah Oke Kalau benar Di surga itu Hanya ada Satu sosok Tuhan Yaitu Yesus Kenapa Di Wahyu 3 Ayat 5 Yesus akan mengaku Nama orang yang percaya Di hadapan Bapak Gak cuman itu Pak Harus ditambah Wahyu 3 Ayat 21 Iya itu juga Pak Bang Nah Nah Jadi itu tulisannya Huruf merah Bapak tau artinya Huruf merah Tulis Ucapan Yesus Gak tau huruf merah Ucapan Yesus Ucapan Yesus Masih di langit Tingkat 2 itu Yesus belum duduk Di taktasurga Mantap Makanya dia masih Gak daya Masih dia nyebut Bapak Dia masih nyebut Bapak Karena belum duduk Di taktasurga Clear tau Wah bantap Pertanyaan saya Buat Pak Rian Pertanyaan saya Pertanyaan saya Buat Pak Rian Dan Pak ATD Kalau Alkitab Di seluruh dunia Dicopot itu Kata Allah Dan kata Yesus Masuk surga Nggak orang Kristen Cuma dengan Bapak Dan Roh Bapak anak dan Roh Pertanyaan saya Itu aja Jawab-jawab Ngeri Nggak usah dijawab Nggak dijawab Gimana Pak Tede Nggak usah dijawab Penyembah Bapak Nggak ada yang selamat Penyembah Bapak Berarti Dia ini orang Gereja Setan Tadi dia bilang Dua Bapak kami Kan Anda semua dengar Nggak ada tuh Dua Dua Bapak kami Nggak ada Dua Dua Bapak Berarti Gereja Setan Kenapa Kenapa Yesus berkata Iblis Bapakmu Kenapa Karena Anda membalik Anda membalik Yohanes 8 Ayat 41 Mestinya Bapak kami satu Yaitu Allah Yang harus disembah itu Allah Anda balik Allah kami satu Yaitu Bapak Yang kamu sembah Bapak Makanya Yesus berkata Iblis Bapakmu Yohanes 8 44 Itu kata-katanya Yesus Di luar Bapak Adalah Setan Jadi di luar Bapak Maaf aja ya Itu ada Ada Yohanes Berapa itu Di luar aku Kamu tidak bisa Berbuat apa-apa Jadi di luar Bapak Kamu tidak jadi Iblis Yang ngomong gitu Semua kata aku itu Yesus Ya Semua kata aku Yesus katolik Itu Itu katolik Jadi Anda harus Beli patung ya Pak Htd Pak Rian juga Beli patung Sembah Sium kakinya tuh Seperti yang ada di video-video ya Terima kasih Siap-siap Pak Buat Itu Pak Buat Alirannya Emang seperti itu Pak Td Ya gak apa-apa Tapi kan saya kasihan aja Ya Saya kasihan Saya ngomong pakai ayat Ya Ya Tadi yang Tadi yang nanya Ya Roh Bapamu Terima kasih Tadi yang nanya yang Pak Allah itu Islam punya di Eropa nggak pakai itu ya sebentar sebentar Yesus kan di surga Pak lalu dia berdoa kepada Bapak di surga nah yang di surga itu jadi siapa Pak sosok siapa Yesus Allah yang roh Yesus fisik manusia berdoa kepada Yesus Allah yang roh di surga nggak paham dong nggak paham berdoa kepada dirinya sendiri gitu Pak yang roh Yesus fisik berdoa kepada kepada Yesus yang roh nggak paham loh paham Pak saya udah sering terkirsi Bapak itu berjalan kalau sudah paham maka bisa ngerti Yohanes 1245 kalau kamu melihat aku kamu melihat yang mengutus aku di surga sana kan yang mengutus aku juga aku yang yang roh tuh baru Anda bisa paham roh mengutus Bapak begitu sebentar tapi kenapa nggak cocok dengan Yohanes 526 Pak 526 apa kata-katanya 526 8526 lima Yohanes 526 apa demikian Tapa kembuan ini mereka kadang gimana gitu lupa kembuan sama seperti sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri benar nggak ada yang salah coba pahami pahami Bapak aduh pribadi Allah kok pribadi tuh Pak nggak ada Pak ya pahami Bapak yang Yesus di bumi itu fisik Allah itu pribadi Bapak itu pribadi Yesus pribadi Aduh Aduh Allah itu roh Pak nggak ada pribadi Pak sudah terlanjutkan Pak lanjutkan ya jadi Bapak mempunyai hidupnya Allah Bapak itu Allah Pak bagi Yesus Bapak itu Allah dia sendiri dia punya hidupnya di surga Allah itu hidup sementara aku di bumi punya hidupku juga gitu loh nah dua Yesus ini Pak apakah masing-masing punya gendak sendiri-sendiri Pak kalau Yesus fisik melakukan kehendak Bapak nggak nggak punya kehendak sendiri tapi kenapa ayatnya tapi kenapa di doa Getsemani itu seolah-olah Yesus memiliki kehendaknya sendiri Pak ada ayatnya itu Nah itu yang disebut mengosongkan diri ya mengosongkan diri ya Yesus juga berkata apa yang apa yang saya kukatakan itu yang akan menjadi Hakim ya Yesus semua komentar parus-parus komentar nih saya bacakan ya Pak Matius 26-39 sudah tahu saya Pak sudah tahu yang sudah tahu yang ngapain saya ngomong lagi yang ini mau sampai pagi begini terus kenapa dia pakai Allah dan Pak dan Yesus yang Bapak tidak paham adalah Yesus manusia berdoa kepada Yesus Allah yang dipanggilnya Bapak Nah kalau anda nggak paham ini ya WS Angel Pak paham Pak saya udah sering ketemu cuman saya pingin 5-5 kalau sudah paham kalau sudah paham Bapak enggak akan bingung Yohanes eh Matius 2639 enggak akan bingung enggak bingung kenapa bertabrakan dengan ayat ini gitu Pak jadi disayang tinggal iya sebentar anak-anak kemudian menanggap buat sabar akan anda punya Tuhan banyak Yesus Allah dulu baik-baikah kebagaimana banyak amat itu diam dulu Pak diam dulu Pak ya orang lain lagi ngomong gm aja tak saya aja naiknya ya Pak ya Bapak kuji kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku tapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki jadi jelas ya Pak saya sudah ngomong Yesus merendahkan diri menjadi hamba Filipi 2 ayat 7 yang disebut merendahkan diri mengosongkan diri adalah menyerahkan kehendak bebasnya kepada Allah makanya bukannya Yesus itu enggak bisa lepas dari salib ya tapi Yesus berkata kehendakmu yang jadi kalau Yesus mau itu bisa ya Matius 24 juga Matius berapa yang apakah kamu pikir tidak bisa aku meminta 10 pasukan malaikat untuk membebaskan aku kalau Yesus mau bisa kalau Yesus masih pakai kehendak sendiri ya seperti itu ya very-very clear ya varian ya ya merek kita selain-selain ya memang ah jangan bilang mana sih yang mana situ kalian Pak hati itu Kristen namu itu Oh ya kan selamat malam Pak mencegaskan selamat malam damai sejahtera untuk kita sekalian ya bagaimana Pak mencegaskan ini bagaimana ini polemik yang terjadi ini ada sebuah mencegaskan keren nih keren nih Katolik punya Yesus betul Pak gimana Pak mencegaskan karena saya baru lewat tadi lewat-lewat enggak tahu bahasa apa nih Pak Zul yang enggak akan saya jelas ini ya di luar Katolik itu kan sesat gitu ya Hai iya kan setelah guna nah betul itu sesungguhnya sesungguhnya di luar dari keseluruhan itu ya berarti bukan pengikut Yesus Iya nah oke ya terima kasih Pak menjelaskan menurut Pak HDD ini gimana Pak HDD ini bukan kebalikannya kebalikannya karena Katolik nggak ada di Alkitab Nah jadi ya cuman ngomong-ngomong 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 ngomong-ngomong-ngomong ngomong-ngomong semua Kristen di Alkitab Katolik mana ada di Alkitab semua Rasul Kristen nggak ada yang nggak ada yang Katolik Hai dia Pak HDD nggak ngerti kata Kristen tuh dari siapa Pak hahaha itu dari Katolik kita akhirnya akhirnya ngarang bebas apa data-data pai ke-ewek ngarang bebas aja pak udahlah ya kalau saya lebih baik jujur Katolik memang tidak ada di Alkitab jujur ya oke tidak ada tapi kami punya mengimani Katolik silakan-silakan ya Katolik kitabnya jangan pakai kita Kristen dong jangan Yesusnya jangan Yesus Kristus Yesus yang lain yang kamu sembah jangan Yesus Kristus harus Yesus yang lain Silahkan Ya jadi kalau saya meyakini bahwa Kalau satu orang itu memiliki satu kehendak Contoh Pak HTD satu kehendak Pak HTD sendiri Lalu Pak Arus Hayat Pak Arus Hayat kehendaknya sendiri Jadi ada dua kehendak nih Dua pribadi dua kehendak Sedangkan di Yohanes 5 Ayat 30 Yang B dikatakan Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri Melainkan kehendak dia yang mengutus aku Jadi ada dua kehendak disini Berarti kalau kehendak ada dua pribadi Allah disitu Setelah Pak Ya Yesus itu rohnya roh kudus Kalau roh manusia Satu manusia satu kehendak Yesus rohnya bukan roh manusia Pak Ya Pemahamannya harus level tinggi Yesus rohnya bukan roh manusia Dia tidak punya kehendak sendiri Roh Yesus manusia Yesus manusia rohnya tidak Tidak punya roh manusia Dia rohnya roh Allah Roh Yesus bukan Tandak Allah Masa dia kan datang ke bumi manusia 100% Pak Di waktu dia mati dan bangkit Pak Baru dia menjadi Tuhan Tolol banget nih Bapak ini Kata-katanya aja udah kayak gitu Sabar Ini diskusi Kan jarang menyerang personal lah Yang ini Kan dia gak ngerti Jadi muter-muter Pak jadi Yesus Yesus itu tidak punya double roh Ya Jangan salah Jangan Yesus punya double roh Jangan Ya Yesus gak punya roh manusia Pak Dibantah argumennya pakai data Jangan menyerang personal Bukan begitu Pak mencerdaskan kan Silahkan Pak mencerdaskan Tapi saya kata Masih itu dalil itu Tapi saya gak tau dimana Yang penting ada di Alkitab Ya katakan bahwa Orang bodoh kayak ini gak bisa masuk sorga Hanya orang pintar-pintar yang Mengerti kehendak Bapak yang di sorga Nah lawannya kan sorga Dia gak bisa jawab Itu aja Jadi Sekali lagi tolong Pak mencerdaskan Jelaskan Yesus dan Kristen itu Itu Katolik punya atau luar punya Coba jelaskan Pak mencerdaskan Iya Alkitab itu Kita itu sebagai umat Katolik Ya Beriman kepada catatan para murid Yesus Para rasul itu punya murid lagi Mereka lah yang mewariskan Kita beriman kepada itu Dan satu gereja yang menyeluruh Ya tidak ada gereja itu Gereja di luar Kristus itu gak ada Di luar dari itu ya Tergantung Terserah Tapi kalau Anda mengklaim Anda Kristen Ya terserah Karena saya Tidak punya kapasitas Untuk melarang Anda Keluar dari Gereja Katolik Tapi faktanya sekarang kan Banyak Yang keluar dari Gereja Katolik itu Pecahannya banyak Tapi kalau Katolik Sampai dari dulu sampai sekarang Ya Katolik Katolik saja Gak ada Katolik satu Katolik dua Gak ada Ya artinya konsisten lah Dalam satu gereja yang menyeluruh Satu menyeluruh dan kudus Jadi gak ada Pecah-pecah Gereja protestan Karismatik Protestan apalah Bukan itu pertanyaan saya Pak Tanya saya Kristen dan kata Yesus itu Keluaran Katolik Atau keluaran Rasul-rasul Pak Rasul-rasul gak pernah sebut Kristen kok Jelas Itu adanya di Adanya di Kitab Paulus itu memang Iya Pertama kali Orang-orang Ya disebut pengikut Kristus Itu di Antioquia Itu ditulis oleh Para murid Para murid Yesus Punya murid lagi Itu ditulis oleh mereka Jadi ini terkait dengan Apa yang disampaikan oleh Yesus Yesus berkata Pergilah ke seluruh dunia Baptislah mereka Jadikanlah semua bangsa Muridku Baptislah mereka Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Jadi gereja Itu satu Dan menyeluruh Jadi gak ada gereja-gereja lain Engkau Petrus Di atas batu karang ini Kudirikan jemaatku Artinya Gak ada jemaat Selain daripada Yang dikatakan oleh Yesus Di luar itu Tentu bukan Berdasarkan Alkitab Nah Alkitab ini Katolik yang punya Atau protesan Atau apa nih Pak Sebelum dijawab Sebelum dijawab Yang dibawa Tolong Typingnya Typingnya Jangan provokatif Itu ya Biarkan Teman-teman Gak ada yang nanya Saya selesai Ini ngomongin Katolik Katolik Gak ada di Alkitab Mohon maaf ya Pak Katolik Gak ada di Alkitab Mau ngomong apa Ada Pak Katolikos Sudahlah 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 Pak Gak ada Pak Ya Atau ngomong Ya Di Alkitab Yuk Yuk Sama saya Menceraskan Lebih Menceraskan Lebih menggigit lagi Anda harus bilang Bahwa Alkitab Itu yang buat Adalah Katolik Protestan Apalagi nih Apalagi Gak ada Apalagi Gereja Pak Td Harusnya dia bikin Alkitab sendiri Gak usah ya Pak Gak ada Katolik Gak ada Protestan Ya Alkitab dimengenal Presiden Haman Nasrani Cuman dua itu Mereka sesungguhnya Udah tahu itu Cuman kan mereka Terlanjur malu Terlanjur bahasa Ya gak apa-apa lah Kita hargain aja lah Anda lebih tegas Sedikit Mencerdaskan Itu si Petrus Yang keras Itu Mana si Petrus Si Romo Kalau sudah Gak ada Yang mau tanya Saya mau Ya siapa Mau iju turun Oke Oke Ya Mau iju turun Ya Maaf Bapak-bapak Semua ya Katolik Tidak ada Di Alkitab Mohon maaf Mampir Ke koma saya Pak Td Nanti Saya undang Pak Td Mencerahkan Td Kedua kali Udah turun Udah ketiga kali Kita jumpa di Rumnya Pak Zul Ya Pak Td Nanti Di sana Biar Kondusif Ya Karena Disana Ada Timernya Ya Karena bintang utamanya Ini sudah Mungkin Ada kesibukan Bintang utama Kedua ini Adalah Pak Kembuan Gimana nih Pak Kembuan Tentang Hanya Bapak Ini Gimana penjelasannya Saya kan Hanya menuruti Kitab Injil Tadi dia Kadang-kadang Saya tanya Nanti Dia selalu Mencari Kesalahan Daripada Kata kitab Kitab Saya rasa Ini bahasa Indonesia Walaupun Itu mungkin Dari bahasa Yunani Bahasa Arab Yang saya tahu Kitab itu Adalah bahasa Indonesia Nah Tadi saya Jelaskan juga Kata Bible Nah Dimana Di Alkitab Ada katanya Bible Nah Jadi Saya bilang Bagaimana Saya mesti jawab Itu Ya kan Kalau Memang Saya Akuin Dia banyak Menghafal Ayat-ayat Tapi Ayat-ayat yang dia Hafal Untungnya Apa Buat Si Maha Kuasa Buat Tuhan Kalau dia Hanya Beradu-adu Mulut Yang gak jelas Nah Tadi kan Satu pertanyaan Saya Pak Htd kan Enggak memakai Doa Bapak kami Lalu Bapak mengklaim Bahwa di Amerika Di Eropa Tidak lagi Memakai Doa Bapak kami Tinggal Katanya 15% Nah Saya tanya Grenya mana Yang di Amerika Di Eropa Yang tidak lagi Memakai doa Bapak kami Dia muter-muter Jadi Pak Kembuan ini Pendukung Katolik Atau bukan Pendukung Katolik Saya menghormati 100% Kepada Katolik Karena Katolik Yang membuat Ini Alkitab Sampai ada di tangan Orang-orang Kristen Di seluruh dunia Tapi Pak Kembuan Mendukung Katolik Pak Kembuan Bukan Pengikut Katolik Yang menurut Katolik Di luar Katolik Itu tidak selamat Bagaimana Pak Kembuan Oke Saya akan jawab lagi Di petinggi-petinggi Katolik sekarang Mereka tidak pakai Kata Yesus lagi Saya tidak mau jawab Apakah mereka Memakai Bapak Atau siapa Saya tidak mau jawab Di Indonesia Lihat aja Paus datang ke Indonesia Apa dia ada sebut Kata Yesus Atau kata pun Kan tidak Karena Pertinggi-petinggi Di Katolik Sekarang Sudah mengikuti Kembuan Jujur saja Nah Di mana Pak Menjahkan ini Berbangga Nah jadi Sekali lagi Mereka Tidak memakai Kata itu lagi Nah HPD Tidak memakai Doa-doa Bapak kami Jadi Ini kan Semua Gereja-gereja Kristen Seluruh dunia Harus memakai Doa Bapak kami Itu wajib Di tiap Ibadah itu Ada doa Bapak kami HPD bilang 80% Jadi dia ngarang Makanya Bapak gereja setan Mana Nah kan Itu dari 4 bulan Pertama kali Saya naik di TikTok Saya waktu itu Belum bertanya itu Karena Ya saya kan Masih Enggak ngerti Banget gitu Di sini ternyata Main Kita harus Tegas Dan keras Gitu kan Kalau di TikTok begini Apalagi ini direkam Ya kan Terima kasih Pak mencedaskan Ini sepertinya Pak Gumbuan ini Sedang meluruskan Katolik ini Bagaimana Menurut Pak Mencedaskan Kita Acuan kita Dalil Kitab Suci Ya Mas Begini Matius 1 Ayat yang ke-21 Itu kan Udah jelas Ya Anak darah itu Akan mengandung Dan melahirkan Seorang anak Laki-laki Hendak lengkau Menamai dia Yesus Jadi kita Beriman kepada Yang tertulis Saja Terkait Kalau Pandangan orang Tidak ada Nama Yesus Itu Suka hatilah Yang penting Hati senang Kalau saya itu kan Kapasitasnya Sebagai Kristen Katolik Jadi saya itu Acuannya itu Dalil yang tertulis Di dalam Kitab Suci saya Yang saya Buat Yang kami Buat Kan Katolik Memang Dari sisi itu Pak Kambuhan Benar Katolik Yang buat Ya Karena Katolik Penerus Dari ajaran Kristus Yesus Gitu loh Ya Tidak ada juga Protes-protes Di sana Kalau protes Kepada Tuhan Itu kan Ya Mungkin Kita tahulah Sekarang Itu ada protestan Ya mereka Memprotes Katanya itu Bukan protes Kepada Tuhan Mereka protes Terkait dengan Administrasi Berarti Ukuran Administrasi Ini Menjadi Tolak Ukur Percaya Kepada Tuhan Jadi harus Dibatasi Masalah Administrasi Jangan Menjadi Percaya Kepada Tuhan Keluar Dari Gereja Tuhan Gara-gara Administrasi Administrasi Itu kan Tergantung Kita yang Menyikapi Bagaimana Sikap Kita Di dalam Tuhan Terkait dengan Administrasi Manusia Ya Tunjukkan Tapi ini Berbeda Terbalik Malah Ya Meninggalkan Tuhan Gara-gara Urusan Administrasi Kan kecewa Pengikutnya Jadinya Baik Terima kasih Pengikut Pencetus Reformasi Reformasi Katolik Saya kembali Saya kembali Sama Pak Kebuan Pak Kebuan Itu kan Yesus Itu kan Yang menciptakan Ini adalah Dari Katolik Dan itu Diakui Oleh Pak Menciptaskan Terus Ini bagaimana Di luar Katolik Ini Pak Rian kan Di luar Katolik Masih Memakai Kata-kata Yesus Ini bagaimana Pak Kebuan Pandangan Pak Kebuan Tentang Pak Rian Dia suka pakai Nama-nama Yesus Sebenarnya Dia pakai Yesus Berdasarkan Apa Saya mengimani Sesuatu Tentu Dia harus bertanya Dia harus gali Dari mana Kemana Siapa yang bikin Kita sebagai Orang Kristen Harus cerdas Kenapa Kan ada Dalilnya Orang bodoh Tidak bisa Masuk Sorga Terdapat Dimana Cari aja Di Google Sekarang Google Ini melebihi dari Profesor Dia lebih pintar Daripada Kita-kita Sebenarnya Tidak sekolah juga Tidak penting Yang penting Bisa baca Google Jadi artinya Daripada Ikut Katolik Kagak Ikut Kristen Kagak Lebih baik Ikut Pak Kebuan Aja ya Pak Rian Ini ya Dia Maksudnya Harus Bukan Dia harus Tahu Bahwa Pemegang Kunci Sorga Sebenarnya Bukan saya Ngomong Pemegang Kunci Sorga Tapi Dari Dari Yang Apologi Apologi Yang ngomong Jadi Pak Kembuan Pemegang Kunci Sorga Saya Tidak mau Jawab Tapi lama Lama Sudah Beredar Hak 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 Nah Sekarang Katolik Saya Ngomong Sebut Mereka Sekarang Sudah Mengurangi Kata-kata Itu Dan Para Elitnya Yang Tertinggi Mereka Sudah Pak Ya Saya Rahasiakan Dulu Karena Apa Nanti Ini kan Untuk Didengar Seluruh Dunia Bukan Cuma Di Indonesia Terima Kasih Baik Gimana Saya Kembalikan Ke Bang Umar Ini Sudah Dua Jam Diteruskan Atau Digeser Ke Komal Yang Lain